Hai, welcome to my channel, jadi hari ini kebetulan aku lagi di kantornya Pony Butte, jadi aku hari ini mau review tentang produk-produk di ordinary yang retinoid. Jadi mereka sebenarnya punya berbagai macam produk retinoid dan itu bikin kita bingung gitu kan, karena mereka punya 6 macam jenis retinoid. Ada yang green active retinoid, itu ada 3 macam, kemudian ada yang retino, itu juga ada 3 macam. Bedanya apa? Jadi ketika kita bicara masalah retinoid, sebenarnya bedanya apa sih retino sama retinoid? Kalau retinoid itu adalah sebuah golongan, jadi isinya itu ada retinol, ada isotretinoin, ada tretinoin, kemudian ada-ada palen, tazaroten, ada macam-macam. Jadi si retino itu adalah anggotanya dari si retinoid itu. Jadi kenapa di produknya itu memang ditulis retino sama retinoid? Karena kalau tulisannya itu retino, dia hanya isinya itu adalah retino. Tapi kalau ditulisannya itu adalah retinoid, itu memang isinya itu adalah green active retinoid, itu hidroxipinacolon retinoid. Jadi memang mereka itu sebenarnya berbeda. Si hidroxipinacolon retinoid itu termasuk retinoid. Kalau dikasih judul hidroxipinacolon retinoid, mungkin agak bingung gitu kan ya. Makanya mereka mengasih judulnya itu retinoid. Retinoid ada 3 macam, ada yang 2% emulsion, 2% inskualen, sama 5% inskualen. Bedanya apa? Kalau yang emulsion itu adalah yang water-based, yang squalene itu adalah yang oil-based. Jadi sebenarnya tergantung kamu, mereka ngasih pilihan itu enak sih. Mereka bisa bikin tergantung kita butuhnya itu gimana, tergantung layer sebelumnya itu kayak gimana. Jadi kita bisa ngasih slotnya itu di stepnya apa, mereka bisa ngasih banyak pilihan. Kemudian yang retinoid itu ada yang 0,2%, ada yang 0,5%, sama yang 1%. Jadi produk-produknya ini kebetulan aku kemarin nyobain yang granatif retinoid emulsion 2%, kemudian yang retinoid 0,5%, sama yang granatif retinoid inskualen yang 5%. Semuanya sebenarnya menurut aku sendiri sih secara tekstur, secara apa namanya, yang squalene sebenarnya bakalan hampir sama. Teksturnya ya seperti itu sih, kayak face oil gitu. Kemudian dia punya efek retinoid gitu aja sih. Enaknya ketika aku pakein squalene, itu bisa aku gantiin sebagai face oil. Jadi aku pake itu di stepnya serum yang oil-based lanjut sama moisturizer. Karena memang menurut aku sendiri, dia memang butuh moisturizer. Walaupun dia bentuknya oil, tapi dia bikin kering loh. Jadi tetep sih kamu harus ngasih moisturizer setelahnya. Entah itu kamu mau dobelin pake face oil, tapi menurut aku sendiri agak lumayan bikin terlalu berat sih kalau oil. Kamu bisa pake moisturizer yang bentuknya krim juga gak masalah. Yang penting sesuaikan aja sama kebutuhan kamu. Kemudian kalau yang emulsion, itu adalah yang water-based. Jadi aku pakenya di step water-based. Enaknya pake yang water-based adalah aku masih tetep bisa pake face oil, atau aku bisa masih pake serum yang oil-based setelah retinoid itu. Jadi balik lagi sih, kamu boleh sih beli mereka tuh gak cuma satu. Beli beberapa aja sebenarnya gak masalah. Nanti kamu bisa pakenya gimana, itu tergantung dari produk apa yang kamu pake. Kan serum kan macem-macem juga tuh. Ada yang water-based, ada yang oil-based, ada yang teksturnya enteng cepet, gampang nyerep, ada yang teksturnya agak thick gitu kan ya. Jadi menurut aku sendiri sih, gak masalah. Kamu beli mungkin ada beberapa macem yang water-based sama yang oil-based. Tergantung kamu mau pakenya di slotnya yang mana. Secara efek, menurut aku dengan ukuran harga segitu, menurut aku sendiri, mereka punya efek yang bagus. Secara efek retinolnya, efek retinoidnya memang kerasa. Dengan harga segitu ya. Tapi yang paling penting sih, menurut saranku, pastikan kamu punya hidrasi yang cukup untuk bisa mengkompensasi efek keringnya dari si retinoid itu. Terus yang retinol, yang kemarin aku cobain yang 0,5%, itu menurut aku, karena ini in squalene, sebenarnya sama aja sih. Cuman jujur ya, di kulitku sendiri, Grand Active Retinoid yang isinya HPR, hidroxypinaculone retinoid, sama yang isinya retinol, itu sebenarnya di kulitku sendiri lebih ngefek. Itu yang retinol. Jadi makanya aku lebih suka sih yang retinol 0,5%. Jadi kamu tidak bisa ya, tidak bisa membandingkan dari segi persentase. Karena mereka sebenarnya 2 zat yang berbeda gitu ya. Grand Active Retinoid sama retinol itu tidak bisa dibandingkan dari sisi persentase. Maksudnya, kamu tidak bisa membandingkan 2% dengan 0,5%. Walaupun 0,5% retinol itu lebih kecil, tapi secara efek sebenarnya di kulitku sendiri, lebih kenceng efeknya yang 0,5% retinol dibandingkan sama yang 2% retinoid. Jadi menurut aku seperti itu. Kalau misalkan kamu baru main-main retinol, baru main-main retinoid masukku, coba pilih yang Grand Active Retinoid dulu, yang 2%, karena presentase paling rendahnya mereka di 2%. Yang mana? Menurut aku sendiri yang 2% insqualen. Jangan yang 2% emulsion. Kenapa? Karena yang 2% emulsion itu isinya adalah ada retinolnya. Dia agak sedikit kenceng sih. Menurut aku lebih lembutan yang 2% insqualen. Baru setelah itu coba kamu tingkatkan lagi in emulsion, atau yang 2% emulsion sama yang 5% insqualen. Kamu naik di situ. Setelah itu, kalau misalkan kan nih, kamu masih pengen banget lebih kenceng lagi, baru kamu masuk di retinol. Yang 0,2 atau 0,5. Jadi jangan yang 0,2 retinol dulu, baru nyobain yang 2%. Menurut aku sih kebalik. Karena menurut aku sendiri, efeknya lebih lembutan yang Grand Active Retinoid dibandingin yang retinol. Kemudian cara pakenya adalah, dia di step-nya serum. Jadi yang emulsion 2% itu di step-nya water-based serum. Kalau yang insqualen, ya masuknya di oil-based serum. Jadi tergantung sih sebenarnya kamu itu pake, pake apa namanya, pake dia tuh di mana, tergantung dari serum-serum yang lainnya tuh kayak gimana sih. Produk yang lain yang mau kepake itu gimana. Dia juga dipakainya sebaiknya untuk malam hari. Beberapa literatur aku bilang, aku lihat kalau sebenarnya mereka masih cukup bisa dipake untuk pagi hari, terutama yang dosisnya rendah. Tapi menurut aku sendiri sih, mendingan kamu turutin aja deh, pabrikannya, formulasinya. Karena memang mereka didesain untuk malam hari. Kemudian yang penting sih, jangan lupa sunscreen untuk pagi hari. Karena dia punya efek fotosensitif, membuat kulit kamu tuh jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari. Jadi pastikan, kamu terlindungi dengan sempurna, pake sunscreen. Jadi tadi, beberapa hal tentang retinoidnya di Ordinary. Semoga membantu. Thank you so much for watching. See you.